disini gue melakukan namanya riset pasar atau market service sederhana hanya dengan menggunakan facebook ads mungkin sesuatu yang lo gak pernah kepikiran atau sesuatu yang lo belum tau ini simple banget bisa dilakukan baik untuk semua bisnis untuk mengukur mana lokasi yang paling bagus untuk lo membuka outlet lo halo guys ketemu lagi dengan gue Ivan Anwar dimana gue selalu membahas mengenai social media marketing terutama instagram marketing buat lo yang mau tumbuh di social media nah pembahasan kali ini gue akan bahas gimana cara survei market digunakan facebook ads jadi cerita gini suatu hari gue didatengin sama temen gue nah dia itu pengusaha coffee shop dan dia tuh mau buka outlet dia tapi dia galau tiba-tiba dia nyamperin gue fun fun nape gue bingung deh gue kan mau buka outlet baru ya buat coffee shop gue tapi gue bingung antara mau buka di Bintaro atau di Puri Kembangan terus hubungannya mau gue apaan lo jangan nyolot dulu dong gue kan cuman mau nanya lo kan jago marketing nih ceritanya gue pengen tau menurut pendapat lo gue mau konsul bagusan yang mana nah gitu dong ngomong dari tadi oke kalau kayak gitu gue punya ide gue akan coba untuk survei market lo menggunakan facebook ads jadi tadi mana pilihannya Bintaro sama Puri Kembangan ya oke gue akan test mana market lo yang merupakan paling bagus oke oke thank you bro nah itu dia akhirnya singkat cerita gue buka facebook ads gue minta alamat lokasi tepatnya dia dimana mau buka coffee shop dan habis itu gue cek di facebook ads dan gimana caranya disini gue melakukan namanya riset pasar atau market service sederhana hanya dengan menggunakan facebook ads mungkin sesuatu yang lo gak pernah kepikiran atau sesuatu yang lo belum tau ini simple banget bisa dilakukan baik untuk semua bisnis untuk mengukur mana lokasi yang paling bagus untuk lo buka outlet lo oke kita lanjut langsung masuk ke laptop gue disini adalah facebook ads manager gue disini seperti biasa gue bikin yang namanya tombol create ini gue bikin campaign baru untuk ngetes kemudian gue masuk ke traffic dan kemudian ini buat tes doang ya gue pake traffic ya gue gak beneran pasang iklan gue cuman pengen tau doang kemudian kita klik continue disini gue gak ngasih atap apa-apa cuman new campaign gue langsung next pencet tombol sebojok kanan ini langsung masuk ke yang namanya adsat kenapa adsat itu kita bisa menilai audience kan perhatikan disebelah sini sebelah kanan ini ada potential reach ini adalah jumlah audience lo kira-kira ada berapa audience atau mungkin bisa dikategorikan adalah target market lo gue buka excel dulu sebentar buat perbandingan kemudian kita turun-turun turun-turun dari budget cuekin nah di bagian audience ini kita mulai cari nih audience yang mana yang sesuai sebelumnya gue coba profiling dulu siapa sih customer nya pertama misalnya adalah pria pria lebih suka nongkrong kemudian usianya itu target marketnya dia misalnya dari usia 17 tahun hingga 35 tahun terus kopinya itu kopi ecek-ecek atau kopi kopi starling atau kopi bagus gitu karena kalau misalnya waktu itu bagus berarti dia middle up ya kelas A B kemudian kira-kira dia kopinya ini kopi serius atau aku gak serius maksudnya serius itu memang kan ada yang penikmat kopi banget ya atau cuma dia masuk ke coffee shop itu hanya karena demi nongkrong mungkin demi nongkrong kita masukin aja oke ini sekedar buat contoh ya ini gue tulis gender usia status nongkrong habit nah ini status ekonomi ya AB itu maksudnya berarti dia middle up kelas A dan kelas B nah ini buat contoh gak usah terlalu mendetail karena buat contoh tapi kalau misalnya mau mau reset boleh silahkan benar-benar reset di cari customer localnya seperti apa berdasarkan profil ini gue coba masuk sekarang ke Facebook oke lokasi pertama gue pilih lokasinya dia bilang sama gue lokasinya itu di Bintaro sektor 9 ini ada McDonald sektor 9 pas banget dan biasanya kalau kayak bisnis lokal gitu coffee shop itu biasanya bisnis lokal ya itu customernya biasanya bergisar antara radius 1 sampai 2 mil sekitar jadi disini gue tulis 2 mil aja maksimal eh kok gak berubah udah oke 2 mil perhatikan potential reach ini adalah potensi target marketnya yaitu 370 ribu tapi ini hanya baru based on location aja belum berdasarkan interestnya gue turun lagi disini ada usia tadi usianya berapa 17 sampai 35 kita masukin 17 sampai 35 gender gendernya pria nah kemudian masuk ke status ekonomi nah buat status ekonomi kita bisa pilih yang namanya di Facebook itu gak bisa menentukan lo status ekonominya berdasarkan penghasilan pendapatan itu gak bisa tapi kita bisa pilih high value apa ini artinya high value ini adalah people who prefer high value goods in Indonesia maksudnya orang-orang yang senang dengan barang-barang branded di Indonesia biasanya orang-orang senang barang branded ini berarti kan berduit ya jadi otomatis masuk dalam kategori kelas A dan B yang tadi gue sebutin kalau misalnya lo bingung sebenarnya bisa pakai gunakan barang-barang lain misalnya gini lo pengen mengincar orang yang senang olahraga tapi berduit ya lo bisa mengincar orang yang suka dengan sepatu Puma misalnya atau Adidas sepatu bermerek dengan sendirinya kita mau targetkan brand yang bermerek tersebut itu dengan sendirinya kita men-targetkan status ekonomi mereka oke nah apa lagi disini kita lihat ini udah 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 pongkrong oke nongkrong itu apa ya coba kita cari social social network hangout coba hangout with friends nah ini ada ini interestnya dikit sekali tapi ya cuma 6.000 oke kita pilih social deh social social network people who have expressed interest or like pages related social network berarti intinya mungkin kurang lebih ini logika sederhana aja ya dan ini cuma buat contoh gue akan masukin social network salah-anakan ini adalah orang yang suka nongkrong oke walaupun mungkin maksudnya gak social network online tapi biasanya orang yang suka bergaul ya orang yang suka meet up juga ujung-ujungnya oke ini udah masuk usi lokasi usia gender behavior dan suka nongkrong kita lihat suggestionnya ada gak gak ada yang relevan oke cukup sih nah kalau dilihat perhatikan ini jadi hanya 80.000 oke 80.000 berarti apa bisa dibilang kurang lebih ini kita tulis ya mintaro dan kurie kembangan audience ada 80.000 eh salah apa sih nah 80.000 sekarang kita coba lakukan hal yang sama untuk area kurie kembangan disini gue ganti yang dari sektor 9 menjadi kata dia dekat mallnya kurie indah mall oke gue ganti ke 2 mall juga kita lihat ada berapa 180.000 oke ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam kategori target market sekarang coba kalau misalnya kita tambahin sedikit orang yang suka social networknya ini gue ganti dengan coffee interestnya memang coffee ini coba dari sudut angle yang berbeda ya 630 oke ini gue pilih coffee ini kita lihat potential risknya adalah 170.000 ini gue namanya dulu social network coffee berapa tadi gue rekembangan 170.000 nah sekarang bintaro gue ganti lagi masuk ke sektor 9 tadi pilihnya McDonald's ya radius kita ganti jadi 2 mil 71.000 eh bukan rupiah orang itu 71.000 oke nah ini adalah hasil pengukuran kita menggunakan survey market sederhana dengan facebook ads ya kan nah kalau lo perhatikan disini audiensnya untuk bintaro orang yang suka nongkrong itu kurang lebih hanya 80.000 puri kembangan ada 180.000 wow kemudian kalau kita lihat orang yang suka dengan kopi interese dengan coffee di bintaro 71.000 dan puri kembangan ada 170.000 sekarang menurut lo sendiri dari kedua pilihan ini yang mana yang paling bagus dan kalau gue jadi teman gue itu mana outlet yang akan gue pilih untuk buka jelas puri kembangan marketnya lebih ada dan marketnya lebih jelas itu dia cara untuk melakukan survey market berdasarkan facebook ads dengan cara ini lo gak perlu bingung lagi lo gak perlu bingung lagi kalau misalnya lo mau menentukan cabang mana yang lo mau buka atau misalnya lo mau buka bisnis di area tertentu lo tinggal survey dan lihat apakah potensi marketnya ada di facebook walaupun lo nantinya ujung-ujung gak menggunakan facebook gak masalah ini adalah hanya strategi yang biasa gue pakai untuk menentukan apakah lokasi tersebut ideal untuk membuka sebuah bisnis hanya dengan menggunakan facebook ads oke itu adalah cara gue kalau misalnya lo ada cara lain atau mungkin ada strategi lain monggo silahkan taruh di komen dan kalau misalnya lo suka video ini video ini memberikan banyak insight buat lo monggo kasih like seperti biasa gue gak minta untuk di subscribe cuman minta di kasih like kasih like monggo dan jangan lupa follow instagram gue di ifananwar.id karena gue memberikan tips seputar instagram marketing dan social media marketing setiap harinya thank you dan i'll see you in the next video selamat menikmati